Intro Witsa aksi perampasan motor modus petugas samsat kembali terjadi di Yogyakarta dan viral di media sosial. Sementara aksi pencurian dua orang mengaku petugas samsat dan informasinya ini akan dirangkum dalam seputar kriminal. Dua orang ibu rumah tangga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini tertangkap tangan mencuri kue lebaran di toko Waralaba. Salah satu pelaku bahkan menangis histeris ketakutan saat diamankan pemilik toko. Diduga aksi kedua pelaku telah terjadi lebih dari satu kali. Eh, mau kemana kau? Upaya perampasan motor di Kabupaten Sleman viral di media sosial. Dua pelaku mengaku sebagai petugas samsat merampas motor dan sempat menganyaya korban yang diduga memiliki masalah angsuran. Warga kini mengaku resah dengan aksi kedua pelaku. Akibat salah paham dan tersinggung dari aksi geber motor, dua orang pemuda di Probolinggo ditemukan tergeletak dengan penuh luka akibat dianiaya. Pelaku sempat mengejar korban hingga terjadi keributan dan berujung penganyayaan dengan senjata tajam. Polisi telah mengamankan pelaku dan menyelidiki motif dari aksi penyerangan ini. Sepasang WNA asal Cina ditemukan tewas dengan penuh luka di salah satu hotel berbintang lima di kawasan Jibaran, Bandung, Bali. Keduanya ditemukan tergeletak di dalam kamar tanpa busana. Polda Bali masih mendalami kasus dugaan pembunuhan ini.